Intro Halo Bung Bersana Langsung dari Studio IDI Channel Bursa Efek Indonesia Saya David San Ovel kembali hadir dalam program Marker Review Program yang bergopas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Livestreaming kami bisa nersaksikan di idxchannel.tv Ya, pemerintah dalam asumsi makro tahun 2020 pendapatan negara mencapai Rp2.221,5 triliun Pendapatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai Rp1.861,8 triliun atau naik 13,8% dari tahun 2019 yang sebesar Rp1.786,4 triliun Berancang ekonomi tumbuh 5,3% di tahun 2020 pendatang Pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan untuk menopang belanja Melihat dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2020 Penerimaan negara dari sektor perpajakan mengambil porsi besar dari mayoritas pendapatan negara yang diproyeksi mencapai Rp2.221,5 triliun Target penerimaan sektor perpajakan tahun depan mencapai Rp1.861,8 triliun naik 13,3% dari proyeksi realisasi pajak APBN 2019 sebesar Rp1.643,1 triliun Kenaikan penerimaan dari sektor perpajakan juga sejalan dengan target rasio pajak terhadap produk domestik brutal teks rasio sebesar 11,5% naik dari proyeksi 2019 di 11,1% Menteri Keuangan Sri Mulyadi Indrawati kepada media mengatakan strategi meningkatkan penerimaan dari perpajakan yaitu dengan optimalisasi penerimaan disertai reformasi bidang perpajakan yang mendukung ekonomi dan dunia usaha Untuk tahun depan ada tujuh kebijakan perpajakan di tahun depan diantaranya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas layanan dan pengawasan Penyetaraan level playing field, perbaikan proses bisnis dah Hal ini direstitusi pajak penambahan nilai atau PPN Implementasi keterbukaan informasi perpajakan Ekstesifikasi barang kena cukai dan menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih Bagaimana Anda melihat target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam era PPN 2020 Ini mencapai 1.861,8 triliun Pengalami kenaikan 13,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Memang selalu menjadi kajian menarik kalau kita membahas pajak ini achievable or not achievable Karena kita tahu David bahwa lebih dari 70% APBN itu strukturnya ditopang oleh pajak Nah sekarang kalau kita ingin memprediksi dan memproyeksi kira-kira 2020 ini Yang tertuang di era PPN itu achievable or not Kita harus berangkat dari data dulu Karena dari data itu baru kemudian kita berbicara cara Nah kalau kita berbicara data David Sebenarnya 2018 kita ini hanya penerimaan 98% Kira-kira begitu Artinya shortfall kita masih sekitar angka 8% Untuk 2019 pencapaiannya perlu kita tunggu Memang di 2019 ini ada beberapa hal yang membuat kita berbesar hati Yang pertama kalau kita lihat data di semester pertama pada bulan Juni kemarin Itu penerimaan kita sudah sekitar 38% Artinya kalau kita bandingkan dengan Juni 2018 kita sudah naik kira-kira 5% Itu adalah sebuah angka yang positif Artinya kalau tren ini bisa kita jaga dengan baik Seharusnya Desember nanti penerimaan kita bisa lebih dari 98% dibandingkan 2018 Artinya target 2019 itu pencapaiannya diharapkan lebih dari 92% Karena ini akan menjadi tol ukur awal bagaimana era PPN 2020 Yang notabene naik 13% itu bisa lebih tersapai Sebenarnya ada satu angka menarik David Kalau kita melihat kenapa target pajak ini naiknya selalu tinggi Ukuran tinggi saya apa? Naik, David bisa bayangkan Naik kita adalah angka 13% Padahal kalau kita berhitung elastisitas satu Dengan target pertumbuhan ekonomi hanya 5,3% Dan invasi 3,5% Logikanya pajak itu harusnya naik di kisaran angka 8% Itu yang lebih make sense gitu kalau menurut saya Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal Bagaimana target 2018? Saya tidak begitu yakin di angka 100% itu bisa tercapai Tetapi kita harus terus berjuang ke sana Karena saya pikir Bementeri keuangan itu sudah mempunyai effort-effort yang positif Untuk menuju ke arah sana Target di 2019 maksudnya tadi begitu ya Nah dengan kenaikan dari target ini Anda katakan tadi korelasinya cukup berat dengan pertumbuhan ekonomi Sangat, sangat Seperti apa ini Pak? Ya, karena kalau kita berbicara target pajak Itu seharusnya pemerintah itu lebih menekankan pada dua sektor Yang utama untuk mengejut menerimaan dengan baik Yang pertama di sektor PPN-nya Yang kedua di PPH non-bigas Kita jangan lalu banyak berharap di PPH migas-nya Nah dalam kontes kenaikan PPN ini tentunya kita berharap banyak pada pertumbuhan ekonomi Sehingga ketika pertumbuhan ekonominya bertumbuh dengan lebih baik Perputaran uang lebih banyak Sehingga otomatis PPN yang bisa masuk ke negara itu bisa menjadi lebih baik Kita masih mengesampingkan bagaimana teknologi kita bisa lebih Atau sistem IT di Direkturat Jenderal Pajak Dalam konteks di Kementerian Keuangan juga Itu bisa meng-cover perputaran ekonomi dengan baik Karena kita juga masih banyak shadow ekonomi Jadi ketika pertumbuhan ekonominya juga masuk yang naik tinggi adalah di bagian shadow ekonomi Atau informal sektor Maka PPN-nya juga akan masuk negara Jadi intinya David Kita masih punya banyak PR Tapi memang itu perlu kita bedah satu persatu Mulai dari pertumbuhan ekonominya secara ansih Yang kedua adalah dari sisi kesiapan internal Direkturat Jenderal Pajak Siap atau tidak Untuk terus bisa menambah pajak dengan baik Karena mereka diharapkan penerimaan mereka Rp1.800 triliun Baik ini masih dalam kerangka RAPBN Masih rencana Belum disahkan menjadi APBN Begitu Pak Ajib Kemudian di sisi lain Banyak pihak yang juga mengatakan Dengan kenaikan target yang signifikan Ini paling tidak ini sisi positifnya adalah Memacu begitu Sepakat David Nah kalau boleh saya mengkritik Kami dari dunia usaha Itu ada satu poin yang perlu kita cermati dengan Kritis Yaitu apa Target-target yang dibuat di APBN Itu cenderung Berangkat dari kebutuhan duit negara berapa Jadi APBN total negara sekian Oh sekian persen harus ditanggung oleh pajak Jadi itulah yang kadang-kadang membuat Ketika target-target itu diaplikasikan Dari Kementerian Keuangan turunan ke DJP DJP turunan ke Kanwil Kanwil diturunan ke KPP Itu menjadi tidak achievable Memang dari awal potensi tidak sebesar itu Tapi kenapa angka Rp1.800 triliun bisa muncul Kenapa angka kenaikan 13 Sekian persen itu bisa muncul Karena terkait dari kebutuhan RAPBN Seharusnya dibalik Bagaimana tingkat kemampuan ekonomi yang di bawah Bagaimana kita fokus pada pengejutan sektor ekonomi di bawah Baru kemudian Berapa angka yang make sense and achievable Karena kalau kita lihat David Penerimaan pajak itu tidak pernah 100% Sejak 10 tahun terakhir Itu kan seharusnya menjadi PR tersendiri Memang dari awal Pembuatan-pembuatan target Entah itu di RAPBN Atau kemudian disetujui di APBN selanjutnya Itu memang tidak achievable Kalau menurut saya Kenapa tidak achievable? Karena terlalu dipaksakan Berangkat dari angka kebutuhan Bukan berangkat dari angka Realitas di lapangan Saya pikir kawan-kawan di level bawah Dalam konteks ini Tax officer-nya lebih paham Kira-kira angka yang make sense berapa sih Kalau naik 8% masih masuk akal Karena memang itu angka-angka Karena saya lihat Pemerintah dari satu sisi tidak konsisten Pemerintah matok pertumbuhan ekonomi 5% Invasi 3% Artinya itu hanya kira-kira 8% Untuk pertumbuhan Kalau memang konsisten Harusnya pajak juga nambah 8% Kira-kira begitu 8% Itu lebih make sense 13,3% Itu lebih make sense Jadi ini kan ada dua sisi beda David Satu pertumbuhan Kebutuhan APBN Betul kebutuhannya adalah Rp. 1.800 triliun Naik 13% Tapi kan pertanyaan kita adalah Itu akan tercapai atau tidak? Kalau itu di previsi yang tidak akan tercapai Kenapa targetnya dari awal segitu? Karena memang dari awal Kalau kita harus breakdown Oke Rp. 1.800 triliun Itu di KAMIL mana saja sih? Itu di KPP mana saja sih? Sektor mana saja? Infrastruktur Mau sektor properti Mau UKM Mau ekspor Impor misalnya Atau mau sektor MIGAS Itu kan harus di breakdown Satu persatu secara in detail Begitu kita aplikasi Target besar Rp. 1.800 triliun Ke detail Tidak masuk Pasti tidak masuk Begitu turun di KAMIL Itu level provinsi Dan level KPP pasti pusing Kenapa pusing? Bukan itu angka-angka yang make sense Bukan itu angka-angka yang achievable Tapi sekali lagi Karena pemerintah pasti punya pertimbangan Saya sejenis itu Makanya kita sampaikan tadi Bahwa kecederungan Pembuatan target Berangkat dari kebutuhan Bukan berangkat dari realitas Yang ada di lapangan Baik Pak Haji Semoga menarik Kita akan tidak Nanti kita akan lanjutkan Dan pembersatu bersama kami Marka Rivi akan segera kembali Usai cedam berikut ini Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marka Rivi dan sebelum kita lanjutkan perbincangan terkait juga dengan tantangan seteram pajak di 2020 Kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil yang berhasil diranggum oleh tim redaksi kami Langsung saja kita ke grafis yang pertama Kita akan coba lihat sumber pendapatan perpajakan dalam satuan triliun rupiah Ada beberapa item ini ada pajak penghasilan kemudian juga ada pajak pertambahan nilai pajak bumi dan bangunan kemudian juga ada cukai untuk slide yang pertama Perkembangannya dari 2017, 2018, 2019 sampai dengan 2020 untuk pajak penghasilan Dan selanjutnya juga ada pendapatan pajak lainnya kemudian juga pajak perdagangan internasional dan juga pihak masuk Dapat analisasikan juga di layar televisi Anda perkembangannya dari 2017, 2018, 2019 sampai dengan 2020 Kemudian juga persentase kenaikannya Pajak lainnya 8,2 persen Pajak perdagangan internasional 7,0 persen Pian masuk 6,7 persen Sementara persentase dari slide sebelumnya pajak penghasilan adalah di 13,3 persen Pajak pertambahan nilai kenaikannya 15,7 persen Kemudian pajak bumi dan bangunan minus di 1,6 persen Dan cukai sebesar 8,1 persen Kita beralih ke grafis yang kedua Penerimaan perbajakan di APBN dalam triliun rupiah Dapat analisasikan juga di layar televisi Anda dari 2016, 2017, 2018, dan 2019 Ini memang seperti yang katakan Pak Ajib tadi terus mengalami peningkatan Meskipun tidak memenuhi target jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ya, 2016, 2017, 2018, dan 2019 Sementara untuk 2019 adalah prognosa Ini masih di semester 1 Di 2000 Belum dipastikan maksudnya disini Sampai dengan akhir tahun akan seperti apa Itu angka sementara Kemudian juga di 2020 Di 1.861,8 triliun rupiah Kita beralih ke grafis selanjutnya Poin kebijakan perbajakan di tahun 2020 Ini dia strategi dan poin-poin yang ditekankan oleh pemerintah Untuk mengejar target penerimaan pajak di 2020 Apa saja? Yang pertama meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kemudian perbaikan kualitas layanan dan pengawasan Dan selanjutnya penyetaraan level playing field Kemudian perbaikan proses bisnis Dalam hal ini, restitusi pajak penambahan nilai PPN Kemudian implementasi keterbukaan informasi perbajakan Dengan sistem yang ada EOL Kemudian ekstensifikasi barang kena cukai Dan menyesuaikan tarif cukai hasil tembakan Kita lanjutkan kembali perbincangan Bersama dengan Bapak Ajib Hamdani Ketua Hibni Tech Center Pak Ajib, kita lanjutkan kembali Dengan target pajak yang mengalami peningkatan 13,3% Kalau Anda lebih rekomendasikan tadi Idealnya, kenaikannya adalah 8% Pemerintah berupaya untuk mencari sumber penerimaan pajak paru Apakah ini cukup mengimbangi nanti tidak untuk mengejar target tersebut? Ya, kalau konteks mencari sumber pajak baru itu harus Karena rumus baku Bagaimana kita bisa mencapai penerimaan Sesuai dengan yang kita inginkan adalah masalah ekstensifikasi dan intensifikasi Tinggal bagaimana dua program ini bisa berjalan secara efektif di lapangan Nah, problemnya adalah Kalau kita berbicara kembali ke angka target David, memang dari awal Katakan target 13% Itu kenaikannya dari angka yang memang dari awal pun tidak tersapai Sekarang bagaimana mungkin angka itu akan kembali Itu jadi kejar-kejaran Tapi kita jangan terlalu pesimis lah dengan itu Katakan kita sama-sama punya optimisme Untuk membangun bagaimana effort yang dilakukan oleh pemerintah Untuk mencapai target Tadi pemerintah dan pusimulian ini sudah cukup bagus Ada tujuh ekstra effort yang akan dilakukan Saya sangat tertarik untuk mengomentari itu Yang pertama, meningkatkan kepatuhan Karena konteks kepatuhan terkait dengan masalah ekstensifikasi dan intensifikasi, David Lebih dari 90% total penerima negara Itu karena faktor wajib pajak yang patuh Jadi memang mereka bayar Bukan karena negara menagih taxpayer dengan cara menang di pengadilan pajak Misalnya, itu sangat kecil rasionya Jadi artinya, nomor satu sudah sangat bagus Bagaimana meningkatkan tax awareness Bagaimana meningkatkan tax compliance atau kepatuhan wajib pajak Nah, ini menjadi PR pemerintah yang tidak pernah selesai Bagaimana wajib pajak bisa membayar pajak itu dengan baik dan dengan benar Kira-kira begitu, David Nah, di sisi lain, pemerintah juga tadi menyampaikan Akan memaksimalkan poin-poin lainnya Di antaranya adalah perbaikan kualitas layanan dan pengawasan Penyetaraan level playing field Perbaikan proses bisnis Implementasi keterbukaan informasi perpajaran Oke, beberapa poin akan saya komentariin Pertama, penyetaraan level playing field itu sangat penting Kenapa itu sangat penting? Karena itu kemampuan bagaimana Setiap tax officer di lapangan itu menggali potensi yang ada Karena mereka tidak bisa mengandalkan dengan hanya pemeriksaan saja Tetapi bagaimana mengandalkan playing field mereka itu bisa dengan bagus Mereka punya ujung toba yang namanya account representative atau AR Tetapi problemnya adalah AR di masing-masing wilayah itu punya kemampuan-kemampuan yang berbeda Nah, ini yang kemudian harus disamaratakan Antara orang di Jawa dan Kalimantan Kalimantan dengan Sulawesi Sulawesi dengan Sumatera misalnya Itu terkadang kemampuan mereka berbeda dalam mengolah potensi pajak yang ada Jangan sampai orang yang ahli pajak tambang misalnya Mereka penempatan di Jakarta yang tambang tidak ada Misalnya seperti itu Jadi penyamaan level playing field itu juga sangat bagus saya pikir Termasuk peningkatan IT Karena banyak sekali bisnis sektor kita yang masih informal sektor Informal sektor itu begini, David Perputaran ruangnya ada Tapi pemerintah tidak bisa meng-capture itu Contoh, 60% lebih PDB kita didukung oleh UKM Pemerintah sudah punya data UKM atau tidak? Jawabannya adalah belum Oke UKM, sebagai contoh Saya punya binaan para nelayan Nelayan itu, omset mereka bisa katakan 40-50 juta sebulan Tapi mereka mainnya seperti cash Main cash pasti tidak ter-record oleh bank Tidak ter-record oleh bank sudah pasti pajak tidak akan bisa detect Jangan kan bisa men-detect NPP saja mereka tidak punya Belum petani, UKM, dan lain Nah, itu yang perlu kita cermati Karena sekali lagi fungsi pemerintah Ketika dia bisa meng-capture potensi Kan bukan serta-merta dia ingin meng-optimalkan pajak yang ada Tetapi seharusnya pemerintah bisa lebih memberikan insentif yang baik Oh, pertumbuhan ekonomi di sini harus lebih didorong UKM lebih didorong Sektor manufaktur lebih didorong misalnya Sehingga dengan putaran ekonomi yang ada Maka pajak ini adalah sekedar sebuah output Nah, ketika perputaran ekonominya bagus Outputnya pasti bagus Artinya pajaknya pasti bagus Jadi pemerintah bisa meng-optimalkan fungsi-fungsi itu saya pikir pada Baik, ada beberapa poin juga yang menarik Pak Ajib Ini lebih kepada langsung Kepada teknologi Sistem IT Ada beberapa kejadian Ketika hari terakhir Untuk wajib pajak ini Itu sistemnya Down Dan segala macam Ya Ini memang menjadi sebuah PR kita bersama Berbicara IT memang bukan serta-merta Hanya sekedar IT itu Tapi yang lebih penting David Berbicara IT adalah bisa Meng-capture Perputaran uang yang ada di Indonesia Sekarang sudah cukup bagus Misalnya sudah ada kerjasama antara Bank BUMN dengan pajak Ada namanya Kartu Kartini misalnya Ini baru akan launching Tapi kami apresiasi betul Bahwa itu menjadi bagian dari komitmen tax officer Menjadi bagian komitmen dari government Untuk lebih mengoptimalkan potensi IT yang ada Tapi PR-PR seperti tadi Bagaimana hari terakhir down Bagaimana kita mau input aja gak bisa Masyarakat ini kan taunya Saya udah mau bayar pajak Kenapa gak mudah gitu Misalnya gini Saya lebih Ibaratnya ya Saya lebih mudah belanja Misalnya go food gitu Saya mau beli pulsa itu lebih gampang gitu Saya mau nabung lebih mudah Nah seharusnya pajak punya serving Yang lebih baik daripada itu Karena kita Dalam kontes di government officer Itu menerima uang pembayaran Orang sudah mau menghitung pajaknya Dan mau membayar Dan kemudian menyetor Karena prinsip perpajakan ini adalah self-testment Kita menghitung sendiri Dan memelhitungkan pajaknya Menyetor dan melaporkan ke negara Baik Jadi seharusnya proses IT Mempermudah proses-proses itu Kita akan jadak kembali Pak Ajib Nanti kita akan lanjutkan Dan pembersatu bersama kami Mark Arifi akan segera kembali Usai jadak kembali Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung Bersama kami di Barker Review Dan kita masih membahas tantangan setoran pajak di 2020 Pak Ajib kita lanjutkan kembali Dalam beberapa waktu terakhir Untuk menarik minat dari investor Ke dalam negeri Pemerintah ini mengeluarkan kebijakan Pemberian insentif Di antaranya adalah Untuk properti Yang kategori mewah Yang sebelumnya Di 30 diturunkan menjadi 20 Begitu Kemudian Belum lagi untuk barang mewah lainnya Kendaraan Kemudian juga untuk Pelatihan sumber daya manusia Nah Apakah pemberian insentif ini Mempengaruhi Target penerima pajak Tidak Pak Untuk pelonggaran-pelonggaran Kebijakan Bicara yang lakukan oleh pemerintah Jadi begini David Kalau konteksnya Mempengaruhi atau tidak Itu perlu Kajian angka lebih lanjut Tetapi kalau konteksnya Mempengaruhi Ekonomi Atau tidak Sangat mempengaruhi Karena investasi-investasi Dan pertumbuhan ekonomi Akan menjadi lebih baik Nah Saya pikir pemerintah Kami sangat banyak apresiasi Pemerintah itu memberikan insentif yang baik Karena memang fungsi pajak itu Dua secara utama Satu budgeter Budgeter itu bagaimana Perangkat tax officer ini Sebagai alat pengumpul uang Buat negara Itu namanya budgeter Fungsi yang kedua adalah Regularen Bagaimana dia fungsi mengatur Fungsi mengatur dalam konteks ini Mengatur ekonomi Sehingga ketika berbicara insentif Inilah bagian dari upaya Untuk membuat pertumbuhan ekonomi Lebih baik Insentif-insentif yang Dalam konteks ini adalah Fiskal insentif Itu untuk memang Mendorong pertumbuhan ekonomi Kalau kita melihat Dari akhir tahun kemarin Ketika keluar paket kebijakan ekonomi 16 dari Pak Jokowi pun Salah satu poinnya adalah Masalah tax incentive Jadi Saya pikir ini sangat bagus Tinggal bagaimana Tax incentive yang diberikan Itu memang betul-betul Tepat guna Dan tepat sasaran Sehingga secara langsung Memberikan Daya Atau leverage Terhadap Pencapaian-pencapaian Penerimaan pajak yang ada Jadi termasuk tadi Tax incentive di masalah PPNBM Sehingga Kenapa orang bisa Lebih mau untuk belanja Oke Karena kalau misalnya PPNBMnya dikurangi Otomatis Harga overallnya turun Atas properti itu Sehingga orang lebih mau Untuk belanja Ketika orang mau belanja Pemerintah terima PPH-nya Dari orang yang Yang jual properti Dari yang beli properti Terima BPHTB-nya Walaupun untuk pajak daerah Soal dengan Undang-Undang nomor 28 Atau 29 Tapi intinya Dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah Dalam konteks Dari fiskal insentif Maka ini lebih mendorong Daya ekonomi yang ada Dan daya ekonomi itu Lebih berputar dengan baik Itu memberikan daya ungkit Terhadap penerimaan pajak Di ujungnya nanti Oke Kira-kira begitu David Tapi untuk jangka pendek Ini mempengaruhi dari target Tidak ketika Satu sektor Ditargetkan sekian Begitu Tiba-tiba pemerintah Memberikan insentif Jadi gini Kalau berbicara insentif Jangka pendek Justru mengurangi penerimaan Kenapa? Karena sudah pasti Akan-kan ada pos yang kepotong Tetapi dengan adanya pos yang kepotong ini Diharapkan membuat Daya ungkit ekonomi Yang lebih baik Dengan perputaran Dan daya ungkit ekonomi Perputaran yang lebih baik Ujungnya pajaknya lebih naik Kira-kira begitu Jadi kalau ditanya Jangka pendek Justru setiap insentif yang diberikan Pasti berbicara Shortfall lagi di pajaknya Sehingga pemerintah harus secara detail Menghitung Potensi shortfall berapa Dengan adanya teks insentif Sehingga perputaran ekonominya berapa Perputaran ekonomi ujungnya Sebenarnya pajaknya itu Juga akan naik diharapkan Kira-kira begitu David Nah di 2019 ini Pak Ajib Semester pertama sudah kita lewati Bagaimana Anda melihat Capaian penerimaan pajak Sampai hijab ini Dan proyeksinya Di semester kedua Oke Kalau kita ingin discuss Dengan proyeksi ke depan Kita harus berbicara angka Nah Sekali lagi Angka di semester pertama Itu kemarin kita naik Kira-kira 15% Jadi bulan akhir Juni kemarin Naik 5% Dibandingkan dengan Juni 2017 Karena kita penerimaan itu Kira-kira di angka 38% Jadi artinya Ini adalah sebuah angka positif Tapi yang perlu kita ingat adalah Pencapaian Akhir 2018 kemarin Hanya 92% Jadi kalau ini Apa ya Landai-landai saja Tidak ada ekstra effort Lebih di semester kedua ini Ya paling penerimaan kembali Di angka 92 Sampai maksimal 95% Itu berbicara proyeksi Dan berdasarkan Angka-angka yang ada sekarang Begitu David Jadi sekali lagi Bukannya kita pesimis Di akhir 2019 Tapi kalau kita berbicara itu Achievable or not achievable Kalau tidak ada sebuah Gerakan luar biasa Perkiraan saya Angkanya di 92 Sampai 95% Potensi penerimaan pajaknya Gerakan luar biasa Seperti apa yang Anda masukkan di sini Kalau berbicara luar biasa Itu berbicara ekstra effort Ekstra effort itu berarti Bagaimana pemerintah Lebih mengintensifkan penerimaan Karena kalau mengintensifkan penerimaan itu Pemerintah harus mengeluarkan Aturan-aturan Misalnya Oh Akan ada satu sektor yang Mendapatkan perhatian lebih Oh misalnya bagaimana SKP-SKP yang sudah terlanjur Dikeluar oleh pemerintah Daripada tidak tertagih Dibikin deh aturan Hapus bunganya misalnya Ini Menunjuk pada intensifikasi pajak Kalau tidak dilakukan Kita bisa punya harapan Penerimaan itu bisa lebih Tercapai Kira-kira begitu David Sebenarnya sampai sejauh ini Kendala yang dihadapi Pemaksimalan Tidak terjadi Apa sebenarnya? Ya pertama Emang targetnya Enggak achievable Itu dulu Jadi kalau kita selalu Muter-muter Kita lihat deh 10 tahun kebelakang Emang enggak pernah tercapai Jadi kalau kita ngotot Ini kenapa Enggak pernah tercapai Pertama dulu Kita jangan langsung ke teknis Kita perbicaraan dari target Dari awal target itu enggak achievable Itu dulu Tapi sekali lagi Itu bukan sebagai sebuah Sifat permisif Untuk kita enggak mencapai Bukan Tapi ini lebih kepada Objektivitas Dan angka-angka Yang kita kan berbicara diskusi Harus berbicara angka dong Nah itu yang pertama Yang kedua Memang kita ini masih banyak Sektor informal Yang tidak tercapture oleh pemerintah Bagaimana mungkin 60% PDB Yang ditepang oleh UKM Itu memang dari awal UKM kita lemah Dalam konteks penerimaan pajaknya Nah jadi sekali lagi Pemerintah harus fokus Dengan bagaimana Lebih mengekstensifikasi Dan mengekstensifikasi Pajak dengan lebih baik Dan lebih presisi Di lapangan Kira-kira begitu David Ya dengan presisi Anda 92% sampai dengan akhir tahun Artinya potensi Shortfallnya juga Meningkat ini Pak Haji Ya potensi shortfallnya Masih sama Akhir-kiranya di angka 5-8% lagi Shortfall di akhir tahun Dibandingkan dengan target ya Ya karena memang 10 tahun terakhir kita Emang selalu seperti itu kan Kira-kira begitu Jadi pemerintah harus kembali Putar cara Bagaimana di akhir tahun Karena kalau Misalnya akhir tahun Kita shortfall Potensi pajaknya Cuma dua Kalau nggak potong anggaran Kita utang Cuma itu aja Karena Itu pemerintah harus Lebih realis Untuk RAPBN seharusnya Jadi seharusnya jeli Jadi bukan setiap akhir tahun Tiba saat tiba pikir Ini mau potong anggaran Atau mau utang ya Ya karena harusnya Sudah bisa diprediksi Dari awal Shortfall kita Sudah potensi ada Dipajak Jadi RAPBN Kenapa dipaksain 13% lebih naiknya Kenapa nggak naik 8% Tapi kalau kembali Oh itu kan kebutuhan Hal yang berbeda Begitu David Artinya Ada Kesimpulan tidak disini Pemerintah tidak belajar Dari pengalaman sebelumnya Ya Itu sebuah kesimpulan Yang akan serah umum Bisa ditarik Ketika Shortfall terus Tapi tidak ada Pencapa Seharusnya gini Itu ditunjukkan dengan angka Udah begitu aja Karena berbicara Belajar atau tidak Ini menjadi sensitif Dan bersifat kualitatif Tetapi kalau kita berbicara Target itu kualitatif Berbicara angka Adalah sesuatu Angka yang Nggak bisa ditutup-tutupin Begitu Jadi saya tidak bisa Mengambil kesimpulan Pemerintah belajar atau tidak Itu Saya pikir Nilainya kualitatif Saya lebih suka Diskusirkan angka kualitatif 10 tahun tidak pernah tercapai Kecuali dulu waktu Adalah sunset policy Itu lain cerita Tapi Ya Ya kita harus belajar banyak Dari situ Kira-kira begitu David Baik Kami sebagai dunia usaha Pemerintah mendukung pemerintah Kami apresiasi pemerintah Apapun ekstra effortnya Dan kami siap Terutama di Himburan pengusaha muda Indonesia Agar terus mendukung pemerintah Untuk mendapatkan pencapaian pajak Yang lebih baik Baik Sumber-sumber Pendapatan pajak baru ini Juga mengemuka Dalam beberapa waktu terakhir Di antaranya adalah Cukai rokok Yang sempat tertunda Ini tahun depan Tampaknya akan Digulirkan kembali Kemudian juga Pemerintah saat ini Memburu dari pajak e-commerce Yang Sampai saat ini Pertumbuhannya juga Mengalami Cukup sinidikan Ditanai Ini Ini sebuah fenomena Menarik David Tentang bagaimana E-commerce Kalau kita lihat Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu Pemerintah sudah sempat Mau mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Untuk menarik pajak e-commerce Sebenarnya kalau kita jeli David Di pajak e-commerce ini Tidak ada objek pajak baru Tidak ada tarif pajak baru Tidak ada wajib pajak baru Yang adalah Pemerintah mengatur Dengan lebih baik Sehingga bisa lebih menangkap Potensi pajak yang ada Tetapi kita ingat betul Waktu itu malah Kementerian Keuangan Menarik kembali Aturannya sudah keluar Saya pikir itu menjadi Sebuah presiden yang kurang positif Bisa banyak faktor Pemerintah tidak confident Dengan aturan yang dikeluarkan Atau bisa juga Karena pemerintah Kurang bisa mengoptimalkan Potensi yang ada Kurang bisa mengguide Asosiasi-asosiasi yang ada Saya pikir kalau pemerintah Bisa mendeliver informasi Dengan positif Kalau pemerintah bisa Mendeliver informasi Dengan lebih lengkap Dan komprehensif Harusnya tidak ada resistensi Di bawah Karena PMK yang baru Keluar atas pajak e-commerce Tidak ada objek pajak baru Tidak ada tarif baru Tidak ada subjek pajak baru Itu hanya mengatur Tata cara Tapi kenapa Waktu itu malah ditarik Nah seharusnya Kalau waktu itu dijalankan Cukup sosialisasi aja yang bagus Kira-kira begitu Tapi saya mendukung kok Kalau pemerintah membuat Pajak e-commerce Yang penting itu bagaimana Tersosialisasikan dengan baik Begitu David Pak Ajib Terima kasih nih Atas pembahasannya Dan ulasannya Tantangan seteram pajak Di 2020 Tadi juga si Pak Sempat membahas Target ideal Dari pandangan Pak Ajib seperti apa Kemudian juga Realisasi Dari pajak Proyeksinya Sampai dengan akhir tahun Di 2019 Terima kasih Pak Ajib Sekali lagi Dan semoga ini juga bisa Menjadi referensi Dan kita tidak menyalahkan Siapa-siapa Tapi ini gambaran Polisi yang sebenarnya Terima kasih Pak Ajib Dan berbicara dengan kami Bersama dengan Pak Ajib Hamdadi Merupakan ketua Hidmitek Center Dan tadi kita membahas Tantangan seteram pajak Di 2020 Dan tetap di tempat Anda Karena setelah ini Marker Review akan Segera kembali Dengan topik yang berbeda Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di tempat